Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai dengan sejarah kolonialisme. Jadi, manusia berpikir bahwa untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi, maka cara yang terbaik bagi suatu bangsa adalah melakukan kolonisasi. Itu suatu cara bagaimana menguasai bangsa lain. Jadi, memang awalnya manusia itu berpikir untuk melakukan perdagangan. Nah, tetapi perdagangan tentu saja akan menemukan persaingan dari perdagang-perdagang asing maupun perdagang-perdagang pribumi. Nah, sehingga persaingan itu seringkali menimbulkan suatu kerugian, apalagi bangsa asing yang datang ke Indonesia itu adalah bangsa yang berasal dari jauh. Jadi, tentu saja biaya transportasinya akan mahal. Nah, sehingga cara yang terbaik adalah mereka berpikir untuk melakukan penundukan terhadap bangsa-bangsa yang mempunyai faktor ekonomi yang tinggi. Jadi, kolonialisme itu berpikir bahwa untuk menguasai perdagangan, maka mereka harus menguasai bangsa yang menjadi pedagang, yang terutama yang terkait dengan rempah-rempah. Nah, jadi bangsa-bangsa barat melakukan pendudukan, jadi mengalahkan bangsa yang mempunyai faktor ekonomi tinggi. Nah, sehingga kemudian dengan cara menundukan, maka mereka kemudian melakukan kolonisasi, yaitu mendiami daerah yang sudah dikuasa itu, sehingga mereka menjadi seorang tuan, katakanlah sebagai penjajah terhadap bangsa yang memiliki sumber ekonomi yang tinggi. Nah, dengan cara pendudukan itulah, maka mereka bisa menguasai, yaitu perdagangan rempah-rempah misalnya, nah, sehingga mereka bisa melakukan monopoli perdagangan yang berakibat bagi bangsa yang dicaca itu, tentu saja mereka tidak mempunyai atau mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi, mereka justru akan menjadi semacam, katakanlah ketibal, menjadi orang yang dikuasai, orang yang dijajah, dan mereka harus menuruti segala kemauan dari penjajah. Jadi, kolonialisasi adalah merupakan suatu penguasaan, nah, sehingga kemudian faktor-faktor ekonomi bisa dikuasai, maka di sisi lain kebudayaan juga bisa dikuasai. Artinya, ada kebudayaan yang dominan dari kebudayaan asing itu, nah, sehingga dominasi kebudayaan ini juga termasuk dalam bentuk penjajahan. Jadi, penjajahan yang paling dasariah adalah menguasai secara ekonomi, sehingga kemudian bangsa itu tidak mengalami kebebasan, jadi, mereka tidak menjadi pihak yang berdagang secara individual, tetapi mereka berada di bayang-bayang dari bangsa yang menguasai mereka itu. Jadi, kolonialisme ini adalah merupakan cara penguasaan bangsa lain, ya, terutama untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi yang kemudian lama-lama bergeser menuju keuntungan politik dan kemudian kepentingan kebudayaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.